Intro Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau share gimana cara daftar Shopee Affiliate Program terbaru banget tanpa minimal followers 100% langsung diterima Daftar hari ini diterima hari ini juga Jadi gak pake nunggu lama-lama ya guys Buat kalian yang baru mau memulai Shopee Affiliate ini Selamat kalian ketemu video dan channel yang tepat Karena disini aku bakalan jelasin lengkap step by stepnya sesimpel mungkin biar mudah dipahami Dan guys inget ya, jangan pernah merasa tertinggal ataupun terlambat untuk memulai Shopee Affiliate ini Gak ada kata terlambat, aku juga masih pemula disini Makanya yuk kita belajar sama-sama Nah guys, nanti aku gak cuma bahas pendaftarannya aja Aku juga akan bahas apa aja yang harus kita lakukan setelah diterima Gimana caranya biar bisa dapet komisi tinggi Terus kalau udah dapet komisi, gimana cara isi data pembayaran yang benar Dan gimana juga cara mencairkan komisinya Ini berurutan satu sama lain ya guys Makanya jangan sampai kalian skip videonya Oke kalau gitu langsung aja kita ke tutorialnya Untuk memulai pendaftaran, yang pertama kita buka dulu aplikasi Shopee Kemudian masuk menu saya Scroll sedikit ke bawah Kemudian klik menu Shopee Affiliate Program Maka akan muncul tampilan seperti ini Oh iya, jika di halaman profile kalian belum ada menu Shopee Affiliate Program Kalian bisa mencarinya di bagian beranda Caranya kayak gini nih Buka halaman beranda Kemudian ketikan di kolom pencarian Shopee Affiliate Program Nah ini langsung aja kita klik Sama aja guys, menujunya ke halaman yang tadi aku tunjukin Nah disini mau aku bahas sedikit guys Barangkali untuk pemula ada yang belum tahu Jadi Shopee Affiliate Program itu ada dua jenis Yang pertama Shopee Affiliate untuk pembeli Yang kedua Shopee Affiliate untuk penjual Atau disebut dengan Program Afiliasi Penjual Yang bawah ini ya guys Jadi program ini dihususkan untuk para seller Shopee Ingat ya, ini untuk seller aktif Bagi yang pernah buka toko tapi udah gak dijalani lagi Kalian masuknya di Shopee Affiliate Pembeli aja ya guys Jangan pilih yang penjual Dan kali ini kita bahasnya yang Shopee Affiliate Pembeli So langsung aja kita klik gabung sekarang Oke mari kita mulai isi data-datanya Yang pertama untuk tipe akun ini dibiarkan saja perorangan ya Lanjut pilih akun media sosial yang mau dihubungkan Ini bebas aja milih ya guys Dan gak ada minimal followers Followers belapapun boleh Misal aku mau hubungkan yang Instagram dulu Maka aku klik logo Instagram disini Lanjut masukkan link profile Instagram kalian Formatnya kayak gini ya, nanti kalian bisa ikuti aja Kalau sudah klik konfirmasi Nah jika format kalian bener maka disini akan muncul logo Instagram seperti ini Kalian boleh nyantumin satu sosial media aja Tapi kalau mau lebih dari satu juga gak apa-apa Misal disini aku mau tambahin lagi media sosialnya yang Facebook Jadi aku klik logo Facebook disini Lanjut masukkan link Facebook kalian Buat yang belum tau gimana cara ngambil linknya disini aku tunjukin sedikit ya Buka dulu aplikasi Facebook Kemudian masuk menu profile Klik tanda titik tiga disini Kemudian scroll sedikit ke bawah Nah ini dia tautannya Langsung aja kita klik salin tautan Tautan disalin lanjut kita kembali ke halaman Shopee tadi Tekan lama disini kemudian tempel Lanjut klik konfirmasi Oke link sudah masuk Lanjut aku mau tambahkan satu media sosial lagi yaitu WhatsApp Caranya klik tanda titik tiga disini Kemudian masukkan link WhatsAppnya Untuk format link WhatsApp kayak gini ya Kalian bisa ikutin aja Nah yang bagian belakang ini kan ditulis nomor HP kita Itu jangan pakai 08 ya Tapi pakainya plus 628 Kayak gini Oke kalau sudah kita klik konfirmasi Oke untuk media sosialnya segini dulu Nanti kalau kalian sudah diterima dan mau menambahkan media sosial lagi bisa kok Kalian tinggal masuk di pengaturan akun Lanjut isi nomor WhatsApp kalian Kalian bisa pakai nomor yang disarankan disini Atau kalau mau ganti juga boleh Karena nomor WhatsApp aku yang aktif beda sama nomor di Shopee Maka disini aku mau ganti aja Oke sudah lanjut kita ke email Untuk emailnya aku pakai yang disini aja Selanjutnya masukkan kode tim affiliate Nah ini nih gak kalah penting Kalau kalian pengen cepat diterima Kalian wajib banget isi pakai kode dari aku ini Yaitu 5W2A2LV Diketik sama persis ya Karena kalau kalian pakai kode ini Ibaratnya aku kayak merekomendasikan ke Shopee Agar pengajuan kalian langsung di Excel Oke kalau sudah centang di bagian sini Kemudian klik kirim Oke pendaftaranmu akan ditinjau oleh tim Shopee Dan akan menghubungimu kembali melalui email Dan cuma selang beberapa detik doang aku langsung dapat email kayak gini guys Pendaftaran berhasil Selamat kamu telah bergabung di Shopee Affiliate Program Artinya pengajuan kita telah disetujui dan kita resmi menjadi afiliator Shopee Selanjutnya kita akan melengkapi informasi pembayaran dan pajak Agar kita bisa mendapatkan komisi Untuk mengakses menu Shopee Affiliate Program Langsung aja kita masuk halaman saya di Shopee Scroll sedikit ke bawah kemudian klik Shopee Affiliate Program Masuk halaman ini ada tulisan merah disini kita klik isi sekarang Yang pertama kita isi dulu bagian informasi afiliate Untuk tipe akun ini bener ya perorangan lokal Lanjut isi nama lengkap Oke nomor HP sama email sudah lanjut kita isi alamat Oke kalau sudah kita klik selanjutnya Pilih konfirmasi Lanjut kita ke bagian yang kedua yaitu informasi bank Disini langsung ada keterangannya ya Jika komisi affiliate kalian diatas 500 ribu Maka akan langsung dibayarkan ke rekening bank Tapi jika komisinya di bawah 500 ribu Maka akan dibayarkan ke Shopee Pay Oke yang pertama kita isi nama banknya dulu Klik aja disini Isi sesuai nama bank kalian masing-masing ya Kalau aku BRI jadi aku klik disini Masukkan nama pemilik rekening serta nomor rekening bank Oke sudah lanjut unggah bukti kepemilikan rekening bank Ini bisa berupa buku tabungan ya Tapi bagi yang gak punya buku tabungan Karena mungkin bikin rekeningnya online Kalian bisa screenshot halaman mbankingnya Yang menunjukkan nomor rekening dan nama pemilik Dan ingat nama pemilik rekening harus sama dengan nama yang ada di KTP Gak boleh beda ya Karena nanti akan berakibat komisi gak bisa masuk Oke untuk mengupload kita klik tanda unggah disini Kemudian klik media dan pilih foto yang mau di upload Oke kalau sudah terisi semua kita klik selanjutnya Lanjut kita ke bagian 3 yaitu informasi pajak Nama lengkap sudah terisi lanjut kita unggah foto KTP disini Klik ambil foto Klik media Kemudian pilih foto yang mau diunggah Sudah lanjut kita ke bagian NPWP Jika kalian ada NPWP kalian bisa masukkan datanya disini Tapi kalau gak ada gak apa-apa guys gak usah overthinking Gak ada NPWP pun kalian masih tetap bisa diterima Tapi jika tidak ada NPWP nanti pajak komisi afiliatnya lebih besar Yaitu sekitar 20% Gak apa-apa ya kita kosongin aja dulu Nanti sambil jalan kalian bisa bikin NPWP secara online Dan bisa lengkapi datanya di bagian pengaturan pembayaran Oke kalau gitu langsung aja kita klik kirim disini Lanjut klik konfirmasi Berhasil mengirim informasi yang dikirim sedang ditinjau Baiklah Kita tunggu aja guys proses peninjauannya Nanti selang beberapa jam kalian akan dapat email kayak gini Aplikasi kamu telah disetujui dan selamat bergabung Oke kita kembali ke halaman afiliat lagi Dari sini kita back dulu ya guys Oke kita lanjut ya Ada satu langkah lagi yang harus kalian lakukan Agar komisi afiliat kalian nanti bisa masuk dengan lancar Yaitu validasi media sosial Karena sering banget terjadi pada beberapa afiliator Shopee Sudah rajin banget share-share link Tapi sama sekali gak ada komisi masuk Ternyata mereka lupa memvalidasi media sosialnya Kak pas waktu pendaftaran tadi kita kan udah masukin media sosial Guys yang di depan tadi itu baru dimasukkan saja ya Belum di validasi Nah kali ini kita akan lakukan validasi Caranya ikuti langkah dari aku ya Ini bisa dilihat di tampilan Shopee affiliate kita bagian bawah ini ada tulisan seperti ini Langsung aja kita klik hubungkan sekarang Atau jika di tampilan Shopee affiliate kalian gak ada tulisan seperti ini Kalian bisa lihat di akun Kemudian klik pengaturan akun Lalu klik media sosial Nah nanti sama aja akan diarahkan ke halaman ini Bisa kita lihat ini kan beberapa media sosial yang aku masukkan ketika pendaftaran tadi Kalau masih ada tulisan hubungkan seperti ini berarti statusnya belum di validasi Dan dari semua media sosial yang aku cantumkan ternyata hanya Instagram yang membutuhkan validasi Untuk Facebook dan WhatsApp gak perlu ya Karena di bagian sini gak ada tulisan hubungkan Oke kalau gitu kita mulai validasi Instagramnya Langsung aja klik hubungkan disini Lanjut kita login ke Instagram kita Oke user dan kata sandi sudah aku input Lanjut klik masuk Oke ada pemberitahuan seperti ini Kita klik izinkan Lanjut klik izinkan lagi Oke proses otorisasi atau menghubungkan Dan akun media sosial berhasil diverifikasi Sehingga otomatis di bagian Instagram sini langsung berubah menjadi terhubung Dan guys di bagian sini kalian juga bisa menambahkan media sosial lagi Barangkali mau menambahkan TikTok ataupun Youtube Kalian tinggal klik tambah media sosial disini Lalu ikuti langkah-langkah yang disediakan Oke validasi media sosial selesai ya Dari sini kita back dulu aja Loh kok masih ada tulisan seperti ini Santai kita refresh dulu ya Kita keluar dulu dari halaman Shopee Lanjut buka lagi aplikasi Shopee nya Langsung masuk halaman saya Kemudian ke menu Shopee Affiliate Program Nah udah hilang kan tulisannya Lalu setelah diterima seperti ini Kita harus ngapain Gimana caranya biar kita bisa cepat dapat komisi Oke kalau gitu sekarang kita bahas mengenai cara kerja Shopee Affiliate Program Di Shopee Affiliate Program Kita akan mendapatkan komisi Jika ada yang check out Atau beli produk melalui link yang kita bagikan Semakin banyak yang beli dengan link kita Maka akan semakin banyak juga komisi yang akan kita dapatkan Jadi kalau aku pengen banyak yang klik dan beli Maka yang harus kita lakukan adalah Share link produk Shopee Sebanyak-banyaknya ke semua sosial media kita Cara share linknya gimana nih Oke sini aku tunjukin Yang pertama tentukan dulu produk yang mau kalian share Untuk produknya kalian bisa cari di halaman Shopee Affiliate sini Usahakan pilih yang ada tanda komisi ekstra seperti ini Karena komisi yang didapat akan lebih besar Daripada produk yang tidak ada tanda komisi ekstra Oke mari kita pilih salah satu produk Misal aku pilih produk Jazz Hujan ini Nah produk ini sudah ada tanda komisi ekstra Dan komisi yang akan kita dapatkan nanti adalah 12% Yaitu sekitar Rp11.700an Lumayan banget ya guys Dapat segini Padahal secara umum kita hanya bisa mendapatkan 5% dari harga produk Tapi karena produk ini ada tanda komisi ekstranya Jadi komisi yang kita dapatkan bisa lebih besar Selain melihat komisinya Kita juga harus mempertimbangkan bintang atau rating produknya ya Pilih produk dengan minimal bintang 4,7 Karena kalau kita share produk yang kualitasnya nggak bagus Takutnya kalau ada yang beli orangnya akan kecewa Dan produk ini bintangnya sudah 4,9 ya Jadi recommended banget untuk kita share Oke untuk share link produknya Kalian bisa klik disini nih Bagikan dan dapatkan komisi Misal disini kita mau bagikan ke Whatsapp dulu ya Kita bisa klik Whatsapp disini Kemudian klik status saya Nanti tampilannya akan seperti ini guys Captionnya juga sudah dibikinin otomatis sama Shopee Tinggal klik kirim deh Atau kalian juga bisa pakai cara seperti ini Aku back dulu ya Dari sini pilihnya yang salin link Lanjut klik disini untuk mendownload gambarnya Selanjutnya kita tutup halaman ini Kemudian buka Whatsapp Di Whatsapp kita update status seperti biasa Pilih gambar yang tadi kita download Kemudian tulis caption Tulis caption yang menarik ya sekiranya Biar yang baca tertarik dan klik link yang kita share Oke aku kasih caption kayak gini aja Kemudian tekan lama di bagian sini Lanjut tempel link yang tadi sudah kita salin Oke sudah lanjut kirim Nah ini dia status kita guys Jika ada yang tertarik dan klik linknya Maka akan langsung diarahkan ke Shopee seperti ini Dan jika terjadi pembelian Maka kalian akan mendapatkan komisi Lanjut ya guys Gak cuma di halaman Shopee Affiliate aja Kalian juga bisa cari produk di beranda Atau halaman awal Shopee disini Tapi ingat ya Produk yang kalian pilih harus dari toko Yang bertanda Star, Star Plus, Shopee Mall Atau Shopee Supermarket Kalau gak ada tandanya seperti itu Sama aja meskipun ada yang beli Kalian gak akan dapat komisi Oh iya misal kalian mau share produk Yang pernah kalian beli juga boleh Aku contohin ya Langsung aja kita menuju halaman saya Klik lihat riwayat pesanan Pilih salah satu pesanan Kemudian buka salah satu produknya Kalau sudah muncul seperti ini Klik Live View disini Nah ini dia tampilan produknya secara langsung Lanjut kita klik tanda share Berupa tanda panah yang ada di pojok atas sini Seperti tadi Lanjut klik salin tautan Nah setelah tautan atau linknya disalin seperti ini Kalian bebas tempel linknya ke semua sosial media kalian Bisa ke Instagram, Facebook, TikTok Atau ke Shopee Video Tentunya dengan konten yang beragam ya Untuk tutorial bikin konten affiliate Beserta uploadnya sudah banyak banget Aku bahas di video-video aku sebelumnya Nanti kalian bisa scroll-scroll aja Atau langsung aja klik link di description box aku Lanjut untuk melihat Sudahkah ada pembelian atau belum Dari link yang kalian share Kalian bisa lihat di bagian sini nih Masuk ke halaman Shopee affiliate dulu Dari sini kita klik performa Nah jika sudah ada pesanan Maka akan langsung tampil disini Dan berapa aja komisi yang akan kalian dapatkan Kalian bisa cek di bagian komisi sini Sekarang kita bahas mengenai pencairan komisinya Untuk komisi di bawah 500 ribu Akan otomatis masuk ke Shopee Pay Dan untuk total komisi di atas 500 ribu Akan langsung masuk ke rekening kita Gitu ya guys Semoga penjelasan aku bisa dipahami Dan sukses terus buat kalian Oke guys Itu tadi video tutorialnya Semoga bermanfaat ya Ingat nih Jangan lupa support aku ya Dengan cara Tekan tombol like Tekan tombol subscribe Dan tulis komentar positif Jangan lupa juga buat share sebanyak-banyaknya Ke sosial media kalian And finally Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe